Halo Sob, nah kita ketemu lagi nih, ini kita kedatangan mobil Innova Zenita yang terbaru. Nah kebetulan kali ini kita mau upgrade DRL-nya sama fog lamp-nya, karena ini Tive V ini kan belum ada DRL-nya sama belum ada fog lamp-nya. Nah kita mau upgrade, diganti cover-nya dulu, ini cover DRL-nya disini sama fog lamp-nya juga. Nah nanti kita lihat aja hasilnya oke. Nah ini Sob, ini kita habis kelar ya, ini baru kelar, kita upgrade, pasang DRL sama mini FROGY sama fog lamp FROGY di mobil Zenix ya, yang Tive V. Jadi ini mobil di upgrade, karena yang Tive V ini dia belum ada DRL-nya, ya kalau ini sih sebenarnya universal ya, ini cuma penambahan. Tapi kalau yang ini DRL, ini persis kayak Tive Q, nah DRL-nya. Nah ini yang menarik disini nih, ini fog lamp. Karena fog lamp yang Tive Q aja, ini sama sekali nggak terang. Tapi kita upgrade nih, selain fog lamp atau cover-nya juga dari Tive V, dibikin kayak Tive Q. Nah terus si lampunya juga, batoknya kita ganti juga pake FROGY yang 3-in. Sebenernya, FROGY yang 3-in itu kegedean, ya lebih besar diameternya, karena disini juga kecil. Tapi untuk kaki di belakangnya, sebenernya itu bisa. Nah, sebenernya lebih simple lagi pake yang 2-in, cuma memang untuk pencahayaan kalah yang 3-in. Ini biarpun ruangannya kecil, tapi nyalanya ke depan ini maksimal. Karena pada dasarnya, FROGY ini ngumpulnya di tengah nih si lampunya, pencahayaannya. Nah nanti kita tes sebentar ya. Kita tes. Nah ini mode pas pada saat mobil kita nyalain, cuma daerah aja yang nyala. Nah kalau yang ini nyala, ini sebenernya kan auto. Jadi posisi gelap dia nyala sendiri ya, otomatis. Nah ini posisi mesin nyala, jadi DRL. Nah pas pada saat kita nyalain fog lamp. Nah, ini bener-bener terang banget. Sebenernya tanpa mini FROGY pun, dia pencahayaan ke depan itu bener-bener terang. Tapi si owner pengen bener-bener terang banget. Jadi kita tambahin ya, mini FROGY yang 4 titik. Ya, 4 lens. Ini mini FROGY-nya. Nah, biar kamera lebih tahu ke depannya, cahayanya, ya kita matiin. Ini lampu utamanya kita matiin sebentar. Nah, sebentar ya saya lampu atasnya kita nyalain. Kamera ke depan. Nah, ini pencahayaan pada saat fog lamp kita nyalain sama mini FROGY-nya. Tanpa dinyalain pun lampu utamanya, ini terang banget. Ini maksimal banget. Ini kita tes nyala lampu utamanya. Nah, ini lampu utamanya kita nyalain. Lihat di depan. Kalah. Kalah terang ya. Lihat. Lihat. Masih kalah terang sama mini FROGY-nya. Jadi buat pengguna Genix, mau TVO apa aja, biar pencahayaannya lebih maksimal, ini buat referensi aja seperti ini contohnya. Jadi bener-bener bisa maksimal banget pencahayaannya ya. Terus tambah kece juga mobil. Oke ya, segitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.